Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku Dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal Dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan Info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Saya akan membacakan readingan untuk teman-teman Yang memiliki jodiak Aquarius di hari ini Nah Seperti apa sih Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aquarius di hari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai Acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini Hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan Anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan pada diri kamu masing-masing Oke Lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodiak Aquarius di hari ini Simak videonya sampai akhir Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan membahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu Energi semesta apa saja yang akan disampaikan Melalui kartu saya ini Dan Untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aquarius Mungkin saja energi ini resonate Atau mungkin juga energi ini Bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman Karena energi ini adalah energi Seluruh teman-teman Aquarius Di bulan Mei tahun 2003 ini Bisa saja energi ini tertuju terhadap diri kamu Atau mungkin juga energi ini tertuju terhadap orang-orang terdekat kamu Dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aquarius Jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman Maka Kamu jangan pernah menyalahkan akas segala sesuatunya Karena segala sesuatunya adalah Takdir dan kehendak Dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik teman-teman Seperti biasa pada poin pertama kita akan membahas terkait dengan Perihal pekerjaan, usaha, karir, dan mungkin kesehatan kamu Kita akan membuka pada kartu pertama Pada kartu pertama teman-teman Di sini ada kartu Ten of Wands Apa yang terlihat dan Apa yang tergambar pada kartu pertama teman-teman Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan Kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius Di bulan Mei tahun 2023 ini Yang dimana teman-teman Saya melihat pada poin ini Di minggu ketiga bulan Mei tahun 2023 ini Saya melihat sepertinya kamu masih menemukan Yang namanya suatu masalah-masalah Suatu kendala-kendala yang mungkin saat ini terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Yang mungkin di dalam posisi pekerjaan, usaha, dan juga di dalam perihal yang lainnya Dan kita akan melihat Di poin berikutnya Ataupun pada kartu berikutnya teman-teman Pada kartu berikutnya Di sini ada kartu Ace of Pentacle Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu yang kedua Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Teman-teman Aquarius di bulan Mei tahun 2023 ini Yang dimana teman-teman saya rasa Segala masalah-masalah Segala kendala-kendala yang mungkin Saat ini terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Adalah suatu ujian-ujian yang memang harus kamu lalui Adalah suatu ujian Yang memang harus kamu hadapi dan kamu selesaikan teman-teman Ya walaupun itu berat Walaupun itu sangat-sangat sulit Yang harus kamu lalui Tetapi memang ya suatu realita Yang memang tentunya terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Mau tidak mau Kamu harus menjalani itu semua teman-teman Karena Jika kamu mampu melewati Mengatasi dan bahkan menyelesaikan Segala permasalahan-permasalahan Ataupun gelombang-gelombang masalah yang Kamu alami ini Maka kamu akan mendapatkan Ataupun saya melihat kamu akan Menemui yang namanya suatu titik terang Ya Suatu titik terang Ataupun cahaya yang akan kamu temui ini Tentunya ini akan membawa kamu Dengan berbagai keberuntungan-keberuntungan Hal-hal baik dan positif lah Di dalam posisi kehidupan kamu Yang mungkin di dalam posisi pekerjaan Usaha Karir Dan mungkin juga di dalam posisi kesehatan kamu Teman-teman Semuanya akan baik dan semuanya akan lancar Di tahun 2023 ini Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodoh Aquarius Kamu harus bersyukur dan selalu mensyukurilah Dengan segala kebaikan-kebaikan Yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Agar Hal-hal baik dan positif Segera terjadi Di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius Di tahun 2023 ini Kemudian teman-teman Di Poin berikutnya Terkait dengan Perihal financial economy Dan kita akan mengambil kartu Ini dia Untuk teman-teman yang memiliki jodoh Aquarius Pada kartu pertama disini ada kartu Ace of Swords Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang pertama ini Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan financial economy teman-teman Aquarius Yang dimana saya melihat adanya suatu perjuangan Dan kerja keras Yang menurut saya Semua itu akan Berakhir dengan baik Semua itu akan Berakhir dengan positif Yang Artinya memang Kamu akan mendapatkan yang namanya Suatu rezeki-rezeki yang bisa saya katakan sangat Baik teman-teman Di tahun 2023 ini Mengapa saya katakan demikian? Karena ya memang Ya inilah suatu proses kerja keras yang selama ini Kamu lakukan sepanjang Tahun 2023 ini Dengan segala perjuangan-perjuangan kamu Dengan segala Mungkin ada suatu masalah-masalah Dan ujian-ujian yang berhasil kamu lalui dan kamu lewati Maka tentunya Disini kamu akan menemukan Berbagai kebaikan-kebaikan Di dalam posisi kehidupan financial economy teman-teman Aquarius Di tahun 2023 ini Dan kemudian pada kartu yang berikutnya teman-teman Ataupun kartu yang kedua Disini ada kartu The Carrier Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan Kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius Di bulan Mei tahun 2023 ini Yang dimana teman-teman Kamu harus bersyukur dan mensyukuri Dengan hal-hal yang luar biasa Yang akan kamu temui Di dalam posisi kehidupan kamu Ya baik di dalam posisi Pekerjaan Usaha dan juga di dalam posisi Financial economy kamu Karena saya melihat semuanya akan luar biasa Karena saya melihat Segala kebaikan-kebaikan ini Akan segera mendekati kamu Dan segala keberuntungan-keberuntungan ini Akan segera datang Di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius Di tahun 2023 ini Dan kemudian teman-teman Di poin terakhir Terkait dengan Kehidupan asmara teman-teman Aquarius Di bulan Mei tahun 2023 ini Dan kita akan membuka Kartu yang berikutnya Pada kartu pertama teman-teman Di sini ada kartu King of Wands Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu yang pertama ini teman-teman Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Asmara teman-teman Aquarius Di bulan Mei tahun 2023 ini Yang dimana teman-teman Saya melihat Bahwasannya memang pasangan kamu Adalah seseorang yang memiliki kualitas Seseorang pemimpin yang terbaik lah Artinya dia selalu mengayomi kamu Melindungi kamu dari segala hal-hal Di dalam posisi kehidupan Asmara kamu teman-teman Dan pada poin ini pula lah Kamu harus memberikan lebih banyak kebebasan lah Untuk pasangan kamu Dan tidak berusaha untuk Prosesif secara berlebihan teman-teman Dan mungkin secara bersamaan Kamu juga harus bisa Untuk bersikap lebih independen lah Dan mandiri seperti Pasangan kamu Agar terciptanya Stabilitas di dalam posisi kehidupan Asmara teman-teman Aquarius Di tahun 2023 ini Ya mungkin selama ini Kamu merasakan bahwa Pasangan kamu Kurang bisa bersikap romantis Cenderung bersikap dingin Terhadap diri kamu teman-teman Namun Percayalah jika apa yang Dilakukan pasangan kamu Merupakan upaya untuk Melindungi kamu Dan menciptakan Yang namanya suatu lingkungan yang aman lah Terhadap diri kamu teman-teman Ya mungkin disini Adalah suatu penempatan lah Di dalam posisi kehidupan Asmara kamu Kapan pasangan kamu Perhatian terhadap diri kamu Kapan pasangan kamu Cuek terhadap diri kamu Dan kapan pasangan kamu Bersikap romantis Terhadap diri kamu teman-teman Dan kita akan melihat Pada kartu yang berikutnya Pada kartu berikutnya teman-teman Disini ada kartu Fake of Cups Dan untuk teman-teman Yang sedang single Saya melihat Adanya seseorang Yang lebih muda dari kamu Nampaknya tertarik Terhadap diri kamu teman-teman Atau mengagumi kamu lah Dan jika kamu bertanya-tanya Tentang perasaan Seseorang terhadap kamu Maka Dia sepertinya tertarik Terhadap diri kamu Tapi Ragu-ragu untuk Mengungkapkan Dan mendekati kamu teman-teman Ya mungkin karena ada Beberapa hal-hal Tentunya yang terjadi teman-teman Tetapi saya melihat disini teman-teman Dia sepertinya Sering kali mencuri-curi pandang Terhadap diri kamu Dan sering mencari Perhatian lah terhadap diri kamu Tetapi Kamu disini Tidak pernah Melihat hal tersebut Teman-teman Dan mungkin Saya rasa sebentar lagi Seseorang tersebut akan Menyatakan Perasaan terhadap diri kamu Teman-teman Dan Maka saya rasa Inilah rendingan Untuk teman-teman Yang memiliki jodhia kakuarius Di hari ini Jangan lupa Untuk selalu tetap Bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa